Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya di channel Panala hari ini saya mau mainan ini yaitu sistem careless entry nah sistem ini sebenarnya adalah fitur yang kalau dulu ini cukup mewah salah satu fitur yang sangat diharapkan oleh driver pengendara mobil karena dulu cuman ada di mobil mewah tapi sekarang mobil bekas taksi yang ada di bluebird itu juga ada yang upgrade fitur careless entry nah kita akan bahas remote ini apa aja keuntungan yang kita peroleh sekaligus nanti juga kita mungkin akan membahas apa sih resiko terburuk yang mungkin kita hadapi ketika menggunakan remote dengan sistem careless entry ada dua sistem yang bekerja di remote ini yang pertama adalah careless entry itu sendiri yaitu kita bisa membuka dan mengunci kendaraan dengan menggunakan remote ini yang kedua itu ada sistem careless ignition yaitu kita bisa menyalakan mobil dengan menggunakan remote dari jarak tertentu jarak tertentu ya jadi kalau terlalu jauh juga nggak bisa ntar kita coba bareng-bareng teman-teman tadi sih saya sudah sempat nyoba karena saya juga butuh belajar buat jelasin ini ya kan nah kemudian mobil yang menggunakan kelas entry itu pasti dilengkapi dengan stop dan stop engine button tombol start stop engine nah kita lihat dalam sini ada ini kita ngambil contoh satu mobil yang sudah dilengkapi itu kebetulan nah kalau kita ke dalam gelap nggak sih gimana ya nggak apa-apa tapi kelihatan wajahnya atau karena kulit saya yang gelap nggak nggak apa-apa oh nggak ya jadi ada tombol ini teman-teman ada tombol start stop engine ya tombol start stop engine ini berguna untuk menyalakan kendaraan kalau kunci ini kan kalau ada kuncinya ada tiga fungsi ada ACC on kemudian start nah fungsi ini juga masih berjalan sama di tombol ini kalau kita tekan sekali itu posisinya ACC kalau kita tekan dua kali maka itu on jadi semua nyala untuk listrikannya mulai dari AC kalau dibiarkan menyala tadi ketika kita tinggal keluar ya dia akan nyala kemudian indikator speedometer nyala termasuk head unit juga nyala kalau kita tekan tiga kali maka akan mati itu cara kerjanya yang pertama cara kerjanya kemudian bagaimana menyalakannya kalau dia menggunakan kunci biasa maka kita harus menginjak kopling gitu ya untuk sebenarnya itu fitur keselamatan sih di mobil ini sebenarnya sementara kalau menggunakan tombol ini ternyata fitur itu udah dilangin saya nggak tahu kenapa mungkin karena kita bisa nyalain dari jarak jauh ya jadi nggak perlu ditinjak kopling ini bisa nyala tekan agak lama nah nyala gaya ya hahaha gaya tok mobil ini nggak pakai rem nggak pakai rem nggak pakai ini bisa ya kan bisa ya kan nah kalian pasti mulai membayangkan ada bahaya nih yang terancam di sini ya kan dan untuk sekedar informasi saja apa namanya sistem ini akhirnya memang kita kehilangan yang itu atau pemasangannya yang memang menghilangkan itu saya belum tahu ya mungkin juga bisa tapi saya berpikir karena dia bisa nyala jarak jauh ada kelas ignitionnya fungsi itu memang harus dilangkan gitu loh makanya dia bisa menggunakan remotnya jarak jauh kalau jarak jauh nggak diinjak kopling kan nggak mungkin loh jarak jauh kita nginjak kopling sampai yang nginjak ya kan untuk mematikan gimana tekannya agak lama juga syaratnya memang kaya ini harus dekat dengan mobil ya berapa jarak yang akhirnya membuat apa namanya mobil ini mati kita belum tahu ternyata nggak ada tadi soalnya kita coba saya pikir tadi kalau remotnya jauh mobilnya mati nggak tapi gini kalau remotnya menjauh dari mobil jarak 10 meter sampai dengan jarak 10 meter maksud saya mobil ini akan mengunci sendiri saya coba ya mas bagus disini aja mobilnya ngunci dong bener gak sih aduh gak mau ya oh mau jaraknya segini guys jauh 10 meter lebih ya 10 meter lebih dia ngunci nah kalau kita dekatkan remotnya maka dia kebuka dong kuncinya nah praktis kan temen-temen gaya pokoknya kalau pakai kelas entry ya jadi ada dua ada kelas entry ada kelas Ignatian bacanya gimana ya tersetulis deh takutnya salah baca teman-teman nanti yang punya pengertaan lebih soal kelas entry jadi kalian komen ya biar informasinya lengkap untuk temen-temen calon pembeli mobil bekas taksi yang pingin ada fitur ini nanti bisa cek di video ini kemudian kita bicara mengenai bahayanya apa sih ya apa sih kesulitan yang mungkin kita hadapi ketika menggunakan sistem ini sebenarnya sih enggak ada gitu cuman kalau saya tadi kebayang gini ketika mobil itu enggak ginjak koplingnya terus pas kita turun kita lupa netralin course nailingnya itu bisa jadi bahaya ya kan karena ada teman kita yang mengalami itu ya saya coba masukin ininya apa namanya cuplikan videonya ini remote smart kales yang saking smartnya hingga mobil yang tanpa sopir pun bisa dibuatnya berjalan sendiri saya ingin memperlihatkan cara menghidupkan mobil dengan memakai remote smart kales tapi saya lupa kalau posisi gigi persengilingnya di posisi siap tempur dan saya pun dengan santainya merekam sambil menyalakan mobil ini pakai remotenya alhasil mobilnya pun hidup jreng-jreng dan langsung meluncur bebas hingga terbentur menghantam fondasi nah itu tadi ya salah satu contoh bahayanya dari kales entry kalau kalian enggak disiplin nih turun mobil harusnya nol dong course nailingnya dan hand rim jadi jangan sampai mobil ditinggal dalam posisi enggak netral terus hand rimnya enggak posisi ngunci bisa terjadi kayak sahabat kita yang tadi itu yang kedua ini kan elektrik semua jadi remote ini elektrik dia fungsinya apa menggunakan fungsi dari baterai kan kalau baterainya habis gimana kan gitu ganti terus pas kita pakai ternyata baterainya habis enggak fungsi tuh kan enggak nyala enggak apa ya bisa aku pakai kunci enggak ya Pak harusnya ada nah seharusnya itu ada key ini kok gini ya Gus harusnya tetap ada kunci cadangan untuk ini ya harus ada kunci cadangan jadi bisa disini ini harus dimotifikasi lagi teman-teman jadi kuncinya dia bisa dipindah ke sini kemudian masuk sini ya harus dimotifikasi nah kemudian gimana nyalainnya kan enggak pakai kunci ya kan kalau baterainya habis enggak pakai kunci jadi saya lihat di beberapa review mengenai keyless entry itu cukup dengan begini ditempelkan begini tanpa baterai itu bisa nyala saya mau nyoba sebenarnya tapi ini kan harus dibongkar gak sih ini ada bautnya ya kenapa ngapain dibongkar Pak kita mau nyoba tanpa baterai enggak usah ya tapi begitu ya teman-teman kalau misalnya baterainya habis saya lihat di salah satu referensi video YouTube cukup tempelkan begini tekan maka dia nyala tanpa baterai ya itu ada resepnya ternyata teman-teman nah teman-teman kalian yang punya informasi lebih mengenai keyless entry bagaimana penggunaannya kemudian apa kelemahan dan kelebihannya kalau ada yang kurang yang saya sampaikan kalian bisa tuliskan di kolom komentar bisa nambahin dengan bahasa yang mudah kita pahami ya yang teman-teman lainnya semuanya nanti paham gitu kemudian berapa sih harganya kreatif ya karena ternyata sistem start stop engine yang paling sederhana itu ada juga yang dibikin sama kawan saya di Banjarmasyid ini cuplikan videonya juga ada nih iya kan cukup dengan begitu ternyata start stop engine bisa berfungsi dia pasangnya di kijang kotak lama ya Om Mirwan terima kasih videonya sudah dikirim ke saya ya kan semoga teman-teman ada yang terinspirasi pasang di GL Pro ya bisa di motor juga ada kan Vario kan pakai iya kayaknya terus harga kalau di teman-teman kita di Bluebird Darmokali jadi dia pasang banderol harga pemasangan eee 1,5 juta atau 1,7 juta ya sebelumnya sekarang kisaran itu ya sekitar 1,5 juta sampai 1,7 juta dipasang sudah ke mobilnya kondisi pemasangannya seperti ini ya cukup rapi pemasangannya seperti itu ya cukup rapi kawan-kawan sebenarnya di harga 1,5 juta saya ngambilnya 1,7 juta aja ya nanti takut salah torok 200 ribu ya kan kita ambil anggap 1,7 juta pasang di Bluebird nah kalau mau yang harganya lebih murah ada biasanya ada juga yang memberikan paket cuma stop dan stop engine-nya aja start ya bukan stop ya start and stop engine wah angin lerek ya ada yang cuma memberikan memasang fitur itu aja jadi tanpa remote keyless-nya jadi nggak ada keyless entry-nya nggak ada keyless ignition-nya ada nggak ada sensornya pak nggak ada jadi sistem kerjanya dia kan menggunakan frekuensi seperti radio sebenarnya frekuensi seperti radio nah kalau itu nggak dipakai bisa cuma tombol start and stop engine bisa tanpa keyless ini yang mahal kan ini kayaknya keyless-nya ya kira-kira itu kawan-kawan ku semuanya semoga tidak kurang semoga juga tidak berlebihan ya karena kalau lebih juga pasti rentan komplain ya teman-teman yang berminat bisa pesen mobil sekaligus dengan tombolan ini dan remote ini ya tombolan itu tadi dan remote ini ya jadi tujuan dari membuat video ini adalah kita mau bagikan informasi pengetahuan bahwa keyless entry start and stop engine itu sudah mulai dipasang di mobil bekas taksi dan banyak yang sudah pesen itu bahkan dari dulu sebenarnya cuma Surabaya baru-baru aja ya bener ya baru-baru aja kalau Surabaya oke itu dulu kawan-kawan ku semuanya ketemu lagi di video saya yang berikutnya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya terima kasih banyak salam biosimu oke eh tangannya besar banget muncul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih